Pengen punya hape Windows Phone, tapi budget belanja nggak sampai 1 juta? Nggak usah kecewa, karena ada Acer Liquid M220. Desain boxnya standar, nggak ada yang unik dengan beberapa info mengenai spesifikasi utama dari smartphone ini. Ada Windows 8.1, dual core, 5MP kamera, dan lain-lain. Isi dalam boxnya yang pertama tentu smartphone-nya, kemudian ada buku petunjuk dan kartu garansi, earphone, kabel data, kepala charger, dan baterai dengan kapasitas 1300 mAh. Kesan pertama ketika memegang smartphone ini adalah cukup unik impresinya. Karena biasanya dengan harga di bawah 1 juta, kita nggak bisa komentar banyak ya di sisi desain. Namun desainnya cukup unik karena memberikan bagian belakang yang cukup kelihatan keren dan ngasih grip yang enak di tangan. Tapi ya, kayaknya itu aja deh yang unik. Untuk bagian spesifikasinya, mungkin nggak menarik ya Sob, karena hanya menggunakan prosesor dual core Snapdragon 200, udah agak lama, dan RAM sebesar 512MB saja. Tapi untuk urusan responsifitas, masih kelihatan snappy. Mungkin karena smartphone ini menggunakan operating system Windows Phone 8.1. Transisinya terlihat lancar dan asik, tapi ini saya belum install apa-apa ya Sob. Layarnya yang dimensinya 4 inch ini beresolusi 480x800, ngasih kualitas gambar yang seadanya lah ya. Refleksi juga sangat nampak, namun hal ini lumrah untuk smartphone dengan harga segini. Main game sekelas Subway Server masih lancar, Crossy Roads juga lumayan. Namun sayang saya masih belum bisa mencoba game yang lebih berat karena internalnya udah kepenuhan pas saya download 2 game ini. Bisa ekspansi sih ke micro XD, cuman sayangnya pas ngetes saya nggak ada SD card nganggur, jadi ya sudahlah. Kameranya 5MP di belakang dan 2MP di depan. Punya kamera depan, belakang aja tuh udah bisa menjadi hal yang patut untuk disyukuri Sob. Hasil kameranya juga ya gitu, ada autofocus. Video hanya mampu merekam sampai 480p saja, nggak sampai HD. Kamera depannya masih bisa dipakai buat selfie-selfiean, tapi video di kamera depan kenapa gelap luar biasa ya, saya nggak ngerti nih. Sebenernya sih tidak ada hal yang pantas saya keluhkan karena memang harga dari smartphone ini hanya Rp 700 ribuan saja. Untuk brand sekelas Acer tentu ini adalah harga yang sangat agresif. Untuk harga terkini, harusnya sih bisa dapat lebih murah ya Sob. Enak sih Sobat, cek aja link di deskripsi untuk harga terkini dan lokasi pembelian. Di sini dengan Moldi, sekian aja videonya, kita akan jumpa di video lainnya. Moldi out.